Halo, selamat pagi anak-anak kelas 6. Selamat bertemu kembali. Selamat belajar di kelas 6 Agama Kristen bersama dengan Miss Rosti. Pada awal pembelajaran di bab 1, anak-anak silakan dibuka bukunya. Kita akan belajar tentang ibadah dalam perjanjian lama. Bentuk-bentuk ibadah dalam perjanjian lama adalah sebagai berikut. Poin yang pertama, A. Persembahan kurban sebagai ibadah. Contohnya, Kain dan Habel dan Abraham ketika mempersembahkan Ishak anaknya. Bentuk ibadah dalam perjanjian lama, poin yang kedua adalah unsur ibadah. Unsur ibadah menyangkut tentang musik. Musik dibagi dalam 3 golongan, yaitu A. Alat musik bertali, contohnya kecapi, gambus, rebap, serdan. Demikian contohnya. B. Alat musik tiup. Contohnya, suling atau sangka kalah. Dan yang ini, contoh sangka kalah. Bagian alat musik yang ketiga adalah C. Alat musik pukul. Ada ceracat, ada rebana. Musik Unsur ibadah yang kedua adalah doa. Doa dinaikkan dengan rasa syukur diiringi dengan puji-pujian. Unsur ibadah yang ketiga adalah pembacaan firman dalam ibadah. Di dalam sinagog ada pembacaan Torah atau kitab Taurat. Intinya adalah manusia mencapai kesejahteraan dalam melakukan kehendak Allah. Pada poin yang ketiga, bentuk ibadah dalam perjanjian lama adalah respons manusia kepada Allah. Di dalam PL, perjanjian lama, setiap kali datang kepada Allah, bangsa Israel harus membawa persembahan dengan membawa kurban yang terbaik kepada Allah. Nah, anak-anak sudah tahu kan bentuk-bentuk ibadah dalam perjanjian lama? Sampai di sini dulu ya pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran agama.